Kita ke informasi lain pemirsa penderita obesitas di Palangkarya Kalimantan Tengah, Titiwati mengaku menyesal melanggar anjuran dokter setelah mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Upaya penurunan berat tubuhnya gagal mencapai target. Kini hari-hari Titiwati diisi dengan olahraga ringan angkat beban. Hari-hari Titiwati, kini diisi dengan olahraga angkat beban. Titiwati diharuskan tim dokter untuk mengangkat beban ringan sehari tiga kali untuk menurunkan berat tubuhnya. Selain angkat beban, anak Titiwati juga membantu terapi di kaki sang ibu dengan tujuan menguatkan otot kaki. Upaya lebih harus ditempuh Titi setelah ia diam-diam mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Akibatnya berat tubuh yang sebelumnya 220 kg, hingga kini baru turun 13 kg. Tentu, ini di luar target pasca operasi lambung. Targetnya 15 kg, terus nggak nyampai, akhirnya turun 4 kg. Jadi rasanya agak sedih juga sih. Berusaha tetap, ya namanya itu yang dilanggarin kemarin, makanya banyak-banyak minta maaf. Menyesal tak menuruti anjuran dokter, kini Titiwati bertekad menjalani diet pola makan sehat demi bisa menurunkan bobot tubuhnya. Dalam sebulan ditargetkan bisa menurunkan berat hingga 15-20 kg. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, melapor.